Kelelawar hijau jilid 6. Pemuda itu berhenti sebentar untuk tukar napas, setelah itu lanjutnya kembali. Menurut apa yang ku ketahui, sebetulnya antara kau dengan Sanhons yang sebenarnya sama sekali tidak terikat dendam sakit hati yang terlatu mendalam, kesalahan paham yang terjadi di masa lampau seharusnya dibikin beres sekeru damai dengan jalan berunding. HMM apa urusannya persoalan ini dengan dirimu dengus cuhanghang tidak senang hati. Badai pembunuhan yang mengerikan sudah menjelang tiba dalam dunia persilatan, seandainya di dalam pertemuan para manusia tembaga itu pihak perkumpulan Liok Maopang tidak berhasil mendapatkan sesuatu. Mereka pasti akan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk melakukan pembunuhan sekeru besar-besaran terhadap seluruh umat bulim. Setiap manusia yang tidak termasuk perkumpulannya tak akan terhindar dari pembunuhan tersebut. Kau berdiri sebagai seorang jago kalangan lurus. Masa Tega hanya berpeluk tangan belaka menyaksikan badai pembunuhan ini melanda kolong langit. Kalau memang kau memiliki perasaan welas asih terhadap sesama umat manusia lagi pula memiliki ilmu silat yang begitu lihai. Apa sebabnya kau tidak secara resmi unjukkan diri di dalam dunia persilatan untuk memimpin para jago dari golongan lurus? Guna melakukan pertarungan yang menentukan dengan pihak perkumpulan Liok Maopang? Waktu masih belum tiba, sampai saatnya aku pasti akan turun tangan dengan sendirinya. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu bukankah payung sengkala adalah benda mustika yang berhasil kau temukan di masa yang lampau? Sedikit pun tidak salah. Masih ingatkah bagaimana bentuk dari senjata mustika tersebut? Tentu saja masih ingat, panjangnya kurang lebih empat dipa dengan cahaya merah darah, bisa dibuka dan bisa ditutup dengan gampang dan leluasa. Bagi mereka yang memiliki ilmu meringankan tubuh dapat membantu seseorang untuk melayang di angkasa, pada gagang payung terdapat sebuah lambang yang berbentuk kelelawar hijau, inilah ciri-ciri-ciri yang kuingat. Kitab ilmu silat payung sengkala telah hilang dari saku suami musian yang ping di masa yang telah silam, di mana secara kebetulan telah ditemukan oleh San Honsi yang sedangkan payung sengkala itu sendiri sama sekali tidak lenyap tetapi yang aneh secara bagaimana bisa terjatuh ke tangan manusia tembaga itu? Siapa bilang kalau payung sengkala itu tidak lenyap dari tanganku? Tempo dulu senjata mustika itulah yang lenyap terlebih dahulu, kemudian baru ku ketahui bahwa kitab pusaka payung sengkala pun ikut lenyap tak berbekas, sedangkan mengetahui bagaimana keadaan selanjutnya sehingga bisa terjatuh ke tangan manusia tembaga itu? Aku sendiri pun tidak tahu. Bagus, terima kasih atas keteranganmu itu putrimu berada tidak jauh dari sini, ku rasa lebih baik cepat-cepatlah pergi ke situ untuk melindungi keselamatannya jangan sampai membuat dia menderita kerugian besar seandainya sampai berjumpa dengan sumaing. Habis berkata tanpa menanti jawaban lagi ia loncat 30 tombak jauhnya dari tempat itu dengan gerakan kuda langit melayang diawan ia meluncur ke depan dan lenyap dari pandangan. Chu Hang Hang menjerit kaget, wotuk beberapa saat lamanya ia berdiri menjublak di tempat semula karena terkejut menyaksikan kelihayan lawannya. Sementara itu dengan cepatnya lem kongpak telah jauh meninggalkan Chu Hang Hang ia masih berdiri menjublak di tempat semula, sambil melanjutkan perjalanan dalam hati ia berpikir keras. Dahulu ia pernah menaruh curiga bahwa manusia tembaga yang memiliki senjata payung sengkala itu adalah si awan hitam mengejar rembulan Oe Ichi Hau yaitu jago sakti yang hawa murni bayinya dipecahkan olehnya itu tetapi setelah mengetahui akan hubungan persahabatan antara Oe Ichi Hau yang pengserta Chu Hang Hang ia merasa tak mungkin jago tua itu mencuri payung sengkala tersebut. Lalu siapakah kakek tua yang pernah dijumpai sewaktu dia di rumah makan tempo dulu? Mungkinkah kakek desa itu adalah manusia tembaga yang memiliki senjata payung sengkala? Secara beruntun puluhan hari sudah lewat tanpa terasa, jarak dengan disenggarakannya pertemuan besar antara manusia tembaga sudah tinggal setengah bulan lagi, Lem Kong Pak segera mencari bahan makanan sebagai rangsam dan mencari sebuah gua yang tersembunyi letaknya untuk berlatih ilmu silap dengan tekun. Suatu hari ketika ia telah menyelesaikan latihannya kentongan ketiga baru saja menjelang tiba, rembulan bersinar terang dan cuaca bersih sekali, Lem Kong Pak yang berdiri di bawah keheningan malam tanpa terasa terbayang kembali akan beberapa orang gadis muda kekasihnya. Pada waktu itulah tiba-tiba ia menemukan dua sosok bayangan manusia muncul di balik jeram yang terdapat di dekat tempat itu. Angin malam berhembus lewat mengibarkan ujung baju sengk perempuan, sedang ujung baju yang lelaki sama sekali tidak bergoyang suatu kejadian yang aneh sekali. Siapakah mereka dan apa yang hendak mereka lakukan ingatan tersebut dengan cepat berkelebat di dalam benaknya? Diam-diam pemuda itu telah menyusup maju ke depan dan bersembunyi di belakang sebuah batu cadas yang besar. Ketika sinar matanya dialihkan ke arah sepasang lelaki perempuan itu, seketika hatinya terasa bergetar keras, tampaklah olehnya di tepi jeram berdiri seorang manusia tembaga, sedang perempuan yang berada di hadapan manusia tembaga itu bukan lain adalah ibunya San Hon Siang. Satu ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benaknya ia membatin. Ak-a-ah benar rupanya manusia tembaga itu adalah ayahku Lam Kong Liu, tetapi kenapa mereka saling berhadapan muka tanpa bergerak ataupun berbicara? Jarak di antara kedua orang itu hanya terpaut 3-4 tombak namun sekalipun saling berhadapan muka tak seorang pun yang berkutik atau buka suara terlebih dahulu. Kurang lebih seperminum teh kemudian dengan sedih San Hon Siang menghela nafas panjang dan berkata, Karena kau aku telah dicaci maki oleh seluruh umat bulim yang ada di kolong langit bahkan ada orang yang menuduh aku telah meracuni suami sendiri sampai mati, namun kau harus mengetahui bahwa tempo dulu andai kata aku tidak pergunakan ilmu hipnotis tong biantai hoat mungkin jiwamu sukar untuk dipertahankan hingga saat ini. Manusia tembaga yang berada di hadapannya tetap membungkam dan sama sekali tak berkutik, seolah-olah dia sama sekali tidak tergerak hatinya oleh keluhan tersebut. Terdengar San Hon Siang melanjutkan kembali kata-katanya. Sekarang kedua orang bocah itu sudah berdiri pada posisi yang saling bermusuhan mereka sama-sama bersumpah tak mau berdiri dan hidup bersama di kolong langit. Coba bayangkanlah apa yang harus kulakukan dalam keadaan begini. Sejak Suma Ing masuk menjadi anggota perumpulan Liok Maopang kejahatan yang dilakukan olehnya bukan saja tidak meredah bahkan jauh lebih gencar lagi aku rasa kau pasti sudah mendengar atau mengetahui sendiri bukan akan kejadian ini. Manusia tembaga itu tetap membungkam dalam seribu bahasa tingkah lakunya yang aneh itu diam-diam membuat lemkong pak jadi teramat gelisah. Tempo dulu demi menyelamatkan jiwamu aku telah mencuri kitap pusaka payung sengkala dan harus bertempur melawan Cu Hang Hang, ujar San Hon Siang lebih jauh, tidak sampai sepuluh jurus aku telah memukulnya hingga jatuh ke dalam celah batu besar di dekat puncak Yeng Wat Hang di Gunung Taisan. Waktu itu aku merasa amat menyesal sekali dengan terjadinya peristiwa tersebut, tetapi setelah kupikir lebih lanjut timbul kecurigaan dalam hatiku, sebab waktu itu ia telah berhasil menguasai ilmu silat payung sengkala meskipun jauh dari kesempurnaan namun kepandainya jauh di atas ilmu silatku bagaimana aku mampu menjatuhkan dirinya ke dalam celah batu. Kejadian mencurigakan sekali, siapa tahu secara diam-diam ada orang yang telah turun tangan terhadap dirinya. Tanda petik Manusia tembaga itu tetap membungkam dan tidak menunjukkan suatu reaksi apapun juga, sekalipun San Hon Siang telah berbicara setengah harian lamanya tetapi ia hanya mendengarkan saja tanpa memberi komentar. Lama-kelamaan perempuan Si San itu jadi naik pitam juga, segera tegurnya, kenapa tidak berbicara kau bisu? Tanda tanya, sekujur badan manusia tembaga itu gemetar keras namun dia masih tetap membungkam dalam seribu bahasa. Sebenarnya kau adalah lemkong liu atau bukan bentak San Hon Siang keras-keras. Manusia tembaga itu tidak mengaku pun tidak membantah ia tidak berbicara dan tetap berdiri kaku di tempat semula. Lama-kelamaan San Hon Siang kehabisan akal juga dengan suara keras teriaknya. Jika kau mempunyai kesulitan yang tak bisa dikatakan sehingga untuk sementara waktu tak dapat unjukkan wajah aslimu, kau pun bisa memakluminya. Masa terhadap istri sendiri pun kau tidak percaya sebenarnya kau adalah lemkong liu atau bukan? Manusia tembaga itu masih tetap membungkam. San Hon Siang segera tertawa dingin, teriaknya. Baiklah kalau kau membungkam terus aku akan menanggap dahulu dirimu, sembari berkata ia segera menerjang ke depan. Lemkong pak ketika itu masih mengenakan pakaian tembaganya, segera berpikir di dalam hati. Kenapa aku tidak membantu ibu untuk menangkap dirinya aku ingin tahu siapakah sebenarnya orang itu? Sementara itu manusia tembaga tadi dengan gerakan yang manis telah berhasil meloloskan diri dari cengkeraman San Hon Siang. Ketika lemkong pak menerjang datang dari arah belakang dengan gerakan secepat kilat manusia tembaga itu terperanjat. Sebenarnya dia mau mundur ke belakang untuk menghindar, tetapi dengan datangnya terjangan tersebut jalan mundurnya segera tersumbat. San Hon Siang sendiri seketika berdiri tertegun ketika dilihatnya dari arah depan muncul kembali seorang manusia tembaga, karena rasa tertegun itulah gerakan tubuhnya jadi agak terlambat. Manusia tembaga itu tak mau membuang kesempatan baik itu dengan begitu saja secepat kilat ia loncat masuk ke dalam jeram dan lenyap di dasar air. Lemkong pak serta San Hon Siang jadi melotot melihat tindakan manusia tembaga tadi, mereka tidak mengira kalau orang itu akan bertindak secerdik ini. Beberapa waktu kemudian San Hon Siang buka suara dan menegur, siapakah kau? Lemkong pak merasa amat sedih sebenarnya dia tidak ingin membohongi ibunya sendiri tetapi sekarang dia pun tidak ingin rahasianya ketahuan orang, sebab bila ibunya tahu siapakah dia maka gerak geriknya pasti akan dikekang dan ia tak akan diizinkan untuk berlalu lalang seorang diri. Kesalahan pahamnya dengan beberapa orang gadis itu belum lenyap hidup bersama beberapa orang itu merupakan sesuatu siksaan yang berat bagi dirinya. Karena itu setelah termenung sebentar akhirnya dengan suara serak sahutnya, aku adalah kakek bersedih hati. Apa siapakah kau kakek bersedih hati? Oh jadi kau yang telah menolong ketiga orang budak itu pagi tadi? Sedikit pun tidak salah. Menurut apa yang ku ketahui di kolong langit tiada seorang jago yang mempergunakan julukan sebagai kakek bersedih hati. Sesuai dengan nama julukanku si kakek bersedih hati aku tiada berambisi dan tidak menginginkan nama besar, hidupku terasing dari keramaian dunia, tentu saja tak ada yang mengetahui siapakah aku. Apakah payung sengkala berada di dalam sakumu tidakkah salah paham? Aku bukan manusia tembaga yang mempunyai payung sengkala tersebut. San Hons yang tertawa dingin. Kalau memang kau tiada bermaksud untuk mencari nama dan hidupmu menjauhkan diri dari keramaian dunia mengapa tindakanmu terhadap sumain begitu kejam tak berperi kemanusiaan? Tanda petik. Sampah masyarakat adalah musuh umum setiap manusia siapapun pantas untuk untuk melenyapkan dirinya dari muka bumi. Sereaet, 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 secara beruntun di tengah kalangan telah muncul sembilan sosok banyangan manusia mereka adalah peklihi yang culiap. Yehutin, Peligong, Xianghangtai, Eloo Liangjan, Heitian Xiangchou serta naga pengasingan Chuhanghang. Yehutin mengenakan kain kerudung di atas wajahnya, jelas raut mukanya yang rusak masih belum sembuh. Ketika itu Lemkongpak serta Sanhons yang berdiri di tepi jeram, kesembilan orang itu dengan cepat mengepung sekeliling tempat itu dengan ketat dan rapat. Kali ini jangan biarkan dia lolos lagi dari cengkeraman kita teriak peligong. Bila kau adalah seorang jago dari kalangan lurus, maka kau tidak akan turun tangan terhadap orang-orang ini seru Sanhons yang kemudian terhadap diri Lemkongpak. Mereka tidak lebih hanya ingin menyaksikan raut wajahmu yang sebenarnya, kami sama sekali tidak mengandung rasa permusuhan terhadap dirimu. Lemkongpak merasa benar juga perkataan itu, tentu saja ia tidak ingin rahasia asal-usulnya diketahui mereka tetapi posisinya ketika itu sudah terkepung. Walaupun dia tidak mau turun tangan pun rasanya sudah tak mungkin lagi. Aku adalah kakek bersedih hati, kembali Lemkongpak berseru dengan suara mendalam. Aku tidak berambisi untuk merebut kedudukan atau nama besar, aku pun tidak ingin ribut dengan orang lain, aku harap kalian jangan memaksa diriku keterlaluan. Bibi Lemkong, Culiap segera berseru. Dia adalah kakek bersedih hati, dia pernah menyelamatkan jiwa kami semua. Aku sudah dibikin bingung dan tidak habis mengerti oleh tingkah laku beberapa orang manusia tembaga ini. Malam ini aku bersumpah ingin melihat raut wajah yang sebenarnya. Kakek bersedih hati, teriak pelih yang, biarkanlah kami menyaksikan raut wajahmu. Tanda petik. Lemkongpak segera mendengus dingin. HMM janganlah membuat kegusaranku berkobar, andai kata aku sampai marah maka terhadap kalian aku tak akan sungkan-sungkan lagi, kamu semua haruslah sedikit tahu diri. Tanda petik. San Hons yang sama sekali tidak menggubris perkataan orang, dia ulapkan tangannya, kesembilan orang jago lihai itu perlahan-lahan segera maju ke depan, termasuk juga naga pengasingan. Mereka siap-siap menangkap manusia tembaga di hadapannya. Lemkongpak jadi mengeluh menyaksikan kejadian ini, ia tak mungkin melukai orang-orang itu maka terpaksa hanya melarikan diri dari tempat itu secepat-cepatnya. Berpikir demikian, tanpa banyak bicara lagi tubuhnya laksana kilat segera terjun ke dalam jeram. Tiba-tiba air di dasar jeram beriak keras, dari balik permukaan air muncul pula sesosok batok kepala manusia tembaga, yang mana segera membentak keras, manusia laknek, kali ini kau hendak lari kemana. Tanda petik. Lemkongpak terkejut dia himpun tenaga dalamnya sebesar delapan bagian dan mengirim satu pukulan dasyat ke atas permukaan air, pukulan itu sama sekali tidak. Ditujukan ke arah tubuh manusia tembaga di dalam air itu sebaliknya mengancam permukaan air tepat di hadapannya. Sungguh dasyat angin pukulan yang diterbitkan oleh serangannya tersebut belah aam suatu gulungan air yang menyembur tinggi ke angkasa muncul di depan mata. Semburan air tadi membentuk sebuah jalur setinggi 2-30 tombak yang memecah di tepian dan seketika menimbulkan gulungan ombak yang amat dasyat. Jeritan kaget bergema dari tepi jeram, menggunakan kesempatan baik itulah lemkongpak segera menyelam ke dasar air. Pemuda itu menyadari bahwa manusia tembaga tadi sama sekali tidak mengetahui asal-usulnya tetapi pukulan yang baru dilancarkan dengan dasyatnya itu mungkin telah melukai dirinya. Dengkong cepat dia menyelam ke dasar air dan berenang menuju ke arah mana manusia tembaga tadi berada tetapi jejak dari manusia tersebut sudah lenyap tak berbekas. Demikianlah dengan berenang di dasar air pemuda itu berlalu dari tempat kejadian beberapa ali kemudian ia baru mendarat dan melepaskan pakaiannya yang basah untuk dijemur. Sementara menunggu pakaiannya kering permuda itu mencari tempat yang tersembunyi untuk beristirahat serta memulihkan kembali tenaga anja. Tiba-tiba, Sultan Nyaring yang aneh dan memekik di telinga bergema memecahkan kesunyian yang mencekam seluruh jagad, suara itu begitu lengking dan memilukan hati seolah-olah ada binatang sebangsa gorilla yang sedang melangsungkan pertarungan seru. Buru-buru si anak muda itu mengenakan pakaiannya dan segera memburu ke arah mana datangnya suara tadi, belum sempat ia mencapai tempat tujuan mendadak terdengar kembali suara benturan keras, seolah-olah ada suatu benda yang berat jatuh ke atas tanah. Dengan cepat lemkong pak menyusup kebalik sebuah tebing, di situ ia saksikan seekor gorilla yang amat besar telah menggeletak mampus di bawah sebuah pohon besar, begitu besar binatang itu sehingga cukup mengejutkan hati orang. Tinggi gorilla tadi mencapai 7-8 di pas seluruh tubuhnya berbulu emas, lengan kirinya telah dipotong orang sebatas bahu sedang bagian dadanya termakan sebuah pukulan keras, begitu dalam bekas telapak itu terbenam di dalam tubuhnya sehingga nampak amat nyata. Ditinjau dari dalamnya bekas telapak yang tertera di atas dada binatang itu bisalah ditarik kesimpulan bahwa pukulan itu dilancarkan oleh seseorang yang berkepandayan sangat lihai, kecuali kakek ombak menggulung serta manusia tembaga yang memiliki senjata payung sengkala, mungkin tak ada orang lain yang mampu untuk melakukannya. Yang aneh lengan kiri gorilla yang terpapas kutung itu tidak nampak di sekitar tempat itu, kemana perginya lengan tersebut atau mungkin telah dilalap oleh binatang lain? Kalau tidak jelas orang yang telah membinasakan gorilla itulah yang telah mengambil pergi lengan tersebut, tetapi apa gunanya orang itu mengambil lengan kirinya? Kenapa tidak berhasil memecahkan itu akhirnya lem kompak menuruni tebing-tebing tadi? Dari jarak seratus tombak ia lihat pada sebuah kalangan berdiri beberapa orang jago lihai dari perkumpulan liok maopang yang sedang mengerubuti seorang padri dan seorang toosu. Para jago lihai itu bukan lain adalah goho abak daging lima warna oeihun si rasul hitam tebal centong si setan gantung hidup gaujit si kakek asap brawan si culok si jago arak dari lemhet bunko serta janda kawin tujuh kali puikun. Sedangkan seng padri serta seng toosu yang dikerubuti bukan lain adalah saksi dalam pertemuan urutan nama yakni padri naga serta toosu harimau dua orang. Diam-diam lem kompak merara tercenggang menyaksikan peristiwa itu ia tahu bahwa kedua orang tokoh sakti itu selamanya tak pernah memperebutkan nama serta kedudukan dengan orang buling. Bahkan sejak pertemuan besar para jago tempo dahulu belum pernah mereka munculkan diri di dalam dunia persilatan, apa sebabnya pihak perkumpulan liok maopang hendak melenyapkan kedua orang itu. Sementara itu terdengar si daging lima warna telah berseru. Aku mendapat perintah dari Tai Sang Pangcu perkumpulan kami untuk menyampaikan kartu undangan kepada kalian berdua, Tai Seng Pangcu kami berharap agar kalian berdua suka hadir di tebing Toa Chianggei di gunung Hoa Goan Sam pada bulan ini tanggal 15 guna bertindak sebagai saksi di dalam pertemuan besar manusia tembaga. Sambil berkata dia ambil keluar dua lembar kartu undangan berwarna merah dan segera diangsurkan ke depan. On Mi Tohut Padri Naga berseru memuji keagungan Buddha, aku merasa tidak berkemampuan untuk memikul tugas berat tersebut, dan takut menyia ciri-cirikan harapan dari Tai Seng Pangcu perkumpulan kalian, daripada merasa malu, tolong sampaikanlah permintaan maaf kami yang mana tak dapat menerima tawaran tersebut. Daging lima warna segera tertawa dingin. Tai Seng Pangcu dari perkumpulan kami bisa mengirim kartu undangan kepada kalian berdua, itu berarti bahwa dia memandang tinggi kalian berdua apakah kalian berani melawain perintahnya? Tanda petik. Buli yang sohut seru toosu harimau dengan suara lantang. Ketika diadakan pertemuan puncak para jago untuk menentukan urutan nama tempo dulu secara paksa akan diri kami masih mampu untuk bertugas sebagai saksi, tetapi dalam pertemuan yang diadakan kali ini yang hadir hanyalah beberapa gelintir mau usia tembaga yang tidak berani unjukkan diri dengan wajah aslinya, lagi pula tidak disaksikan oleh seluruh umat bulim yang ada di kolok langit. Dan tak mau menerima sebaliknya malah memilih harak hukuman. HMM tak mau menerima pun harus diterima, kalau tidak terimalah lebih dahulu sebuah tendangan mautku. Sembari berseru kakinya segera mengirim satu tendangan kuat ke depan celananya yang memang sengaja berlubang segera mempertontonkan gumpalan daging hitam yang muncul dari balik celana tersebut. Padri Naga serta Taosu Harimau adalah dua orang beribadah yang tebal imannya, menyaksikan pemandangan seram itu mereka berdua segera berseru memuji keagungan Buddha secara beruntun tubuh mereka mundur beberapa langkah ke belakang untuk meloloskan diri dari tendangan tersebut. Janda kawin tujuh kali puikun mengira pihak lawan juri terhadap dirinya, melihat pihak musuh mundur ke belakang ia segera mendesak lebih jauh ke depan, pada saat yang bersamaan tendangan berantai penggaet sukma serta ilmu jari liok engkanya dilancarkan secara gencar. Pertama-tama Padri Naga yang tak kuat menaban diri, menyaksikan datangnya ancaman tersebut ujung bajunya segera dikebaskan ke depan, bagaikan ulari yang cerdik dengan cepat. Ia membelenggu kaki puikun yang sedang melancarkan tendangan itu. Belah aam dalam sebuah kebasan dasyat tubuh puikun mencelat sejauh satu tombak lebih dari tempat semula, tubuhnya segera terbanting keras-keras di atas tanah dengan badan menghadap ke bawah, seluruh wajahnya kontan jadi kotor oleh tanah. Serangan itu dilakukan dengan cekatan dan manis sekali, bukan saja kawanan iblis itu tidak menyangka bahkan lem kompak yang ikut menyaksikan peristiwa itu pun merasa amat kagum. Dalam perkiraan sementara orang, ilmu silat yang dimiliki Padri Naga serta Toosu Harimau paling banter hanya seimbang dengan kekuatan dari tiga miskin empat kaya tetapi setelah meninjau dari kelihayannya di dalam melemparkan tubuh puikun sejauh satu tombak lebih ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kepandaian silat yang dimiliki kedua orang itu sebetulnya sangat luar biasa. Heheheheh, ternyata luar biasa juga, seru daging lima warna sambil tertawa seram, tidak aneh kalau pangcu bisa tertarik kepada kalian berdua. Itbunko di mana kau? Jago arak dari lem hei, Itbunko segera mengiakan dan loncat keluar dari barisan, hamba menanti perintah dari hohoat serunya. Bagus temanilah Leong Taishu untuk bermain beberapa jurus. Dalam hati Itbunko bisa menyadari sampai di manakah taraf kepandaian silat yang dimilikinya, kalau dibandingkan dengan puikun sebenarnya ia tidak selisih seberapa janda kawin tujuh kalipun dibikin keok dalam satu jurus apalagi dirinya. Tetapi dia pun tak dapat mengundurkan diri dengan begitu saja, terpaksa sambil melepaskan cupu ciri-ciri araknya untuk meneguk setegukan ia segera maju ke depan. Tunggu sebentar, tiba-tiba padrinaga membentak keras, Itbunko di hiap selamanya kau selalu bertindak jujur dan ksatria sudah lama aku mendengar tentang kegagahanmu itu, jika kau sekarang dapat cepat bertobat dan mengundurkan diri maka. Tanda petik, Itbunko tidak tahu mendengar perkataan semacam itu, belum sampai padri itu menyelesaikan kata-katanya dia sudah membentak keras dengan menggunakan cupu ciri-ciri tersebut di ahantam batok kepala padrinaga, sedang pada waktu yang bersamaan arak dalam mulutnya segera disemburkan ke depan. Lam Kong Pak baru untuk pertama kali ini menyaksikan Itbunko turun tangan tampaklah padrinaga mengebaskan ujung bajunya ke depan. Semburan arak yang gencar dan tajam iu setelah termakan oleh tangkisan angin pukulannya itu segera berbelok arah dan meluncur ke arah kakekawan berasap si culok yang berada di sisi kalangan. Kekilat cupu ciri-ciri araknya melancarkan belasan jurus serangan tajam, sedang pada saat yang bersamaan semburan arak diri mulutnya kembali meluncur ke arah tubuh bagian bawah dari padrinaga. Hawa oslo itu mendengus dingin, ujung jubahnya kembali dikebaskan ke depan, sambil meloncat tiga tombak ke tengah udara dia mengirim pula satu pukulan gencar ke bawah. Kerarak, termakan oleh pukulan yang mahadap syat itu, cupu ciri-ciri arak dalam genggamanit bunko hancur berantakan jadi berkeping-keping. Cairan arak menyembur keluar membasahi seluruh wajah dan tubuhnya, dengan perasaan kaget ia meloncat mundur tiga langkah ke belakang. Sekarang Liam Kongpak baru menyadari bahwa ilmu silat yang dimiliki dua orang tokoh bulim itu sebenarnya sangat lihai, ditinjau dari hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa para iblis itu tak mungkin bisa mengalahkan mereka berdua walaupun beberapa orang jago lihai dari perkumpulan liok maopang itu maju secara berbareng. Daging lima warna tertawa mengekeh dengan suara yang aneh, rupanya ia sudah dibikin gusar oleh kenyataan yang ada di depan mata, sambil melangkap maju dengan tindakan lebar serunya. Puhu Hoat akan menyambut sebuah pukulan musepasang telapak bekerja cepat dan serentak melancarkan. Pukulan dasyat ke arah depan Agaknya padrinaga sudah tahu, bila mereka ingin meloloskan diri dari tempat itu dalam keadaan selamat maka satu-satunya jalan adalah mengalahkan orang ini terlebih dahulu, hawa murninya segera dihimpun dan sepasang ujung baju dikebaskan secara berbareng. Belakam, di tengah bentrokan keras, pasir dan debu beterbangan memenuhi seluruh hangkasa, mereka berdua sama-sama tergetar mundur tiga langkah ke belakang. Sekali lagi daging lima warna menghimpun tenaga dalamnya sebesar sepuluh bagian, secara beruntun ia lancarkan tiga buah pukulan secara berantai. Padrinaga dengan cepat merangkap sepasang telapaknya di depan dada, ketika direntangkan ke samping seketika itu juga terdengarlah suara pekekan guntur yang menggeletar membelah bumi. Daging lima warna tersurut mundur ke belakang sejauh satu tombak dengan ketakutan, pasir dan debu dalam waktu. Singkat menyelimuti seluruh udara dan membuat pemandangan jadi kabur. Di tengah jeritan kaget yang amat nyaring padrinaga serta toosu harimau tiba-tiba lenyap tak berbekas dari tempat itu. Kawanan iblis itu jadi tertegun dan berdiri dengan matah, terbelalak terutama sekali daging lima warna yang bertindak sebagai pelindung hukum, wajahnya nampak jengah dan sukar dilukiskan dengan kata-kata. Tetapi lemkong pak dapat menyaksikan kesemuanya itu dengan jelas, kiranya di kalap padrinaga merentangkan sepasang telapaknya tadi dan pasir serta debu mengepul memenuhi angkasa, dia telah menarik tangan toosu harimau untuk berkelebat pergi dari situ lewat sisi tubuh janda kawin tujuh kali puikun. Buru-buru lemkong pak mengejar dari belakang, terdengar toosu harimau bertanya, apakah kita akan menghadiri pertemuan besar manusia tembaga atau tidak? Tentu saja harus hadir cuma caranya harus kita ganti. Kedua orang itu tertawa terbahak-bahak gerakan tubuh mereka semakin cepat dan segera lenyap di balik pepohonan. Suatu ingatan segera berkelebat dalam menak lemkong pak setelah mendengar pembicaraan itu, pikirnya, apakah yang dimaksudkan dengan kedua orang itu sebagai tukar ker-ker apa yang hendak dipergunakan oleh mereka? Tanpa terasa lemkong pak membayangkan kembali tentang manusia tembaga yang ditemuinya di depan gua. Kemarin malam, siapa dia benarkah orang itu adalah manusia tembaga yang memiliki payung sengkala? Demikianlah, sejak itu hari pemuda lemkong masih tetap menyembunyikan diri di sekitar tebing tersebut untuk melatih ilmu silatnya dengan lebih tekun, tanpa terasa lima enam hari kembali sudah lewat dan ilmu silatnya pun memperoleh kemajuan kembali, terutama sekali di dalam hal tenaga dalam serta ilmu meringankan tubuh. Malam itu ketika kentongan ketiga baru saja berlangsung, ia berjalan keluar dari guanya untuk menikmati keindahan malam. Ketika itu malam tak berbintang dan angin gunung berhembus kencang, ia bersuit nyaring dan meloncat ke tengah udara dengan ilmu meringankan tubuhnya yang lihai, sekali meleset ternyata 27-8 tombak lebih dilewatkan tanpa terasa. Kejadian ini sangat mengejutkan hatinya, ia tahu kedua gumpal hawa murni yang terdapat dalam tubuhnya telah bersatu padu atau dengan perkataan lain tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan pesat. Ia jadi sangat kegirangan, sambil mengempos tenaga tubuhnya segera meleset ke tengah udara dan meluncur ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Tidak sampai seperminum teh lamanya dan dua-tiga buah puncak telah dilalui tanpa terasa akhirnya sampailah dia di dalam sebuah selat sempit. Andai kata ilmu meringankan tubuhnya tidak peroleh kemajuan nyar, pesatia percaya tak mungkin dirinya bisa tiba di dalam selat ini, sebab sekeliling selat tersebut merupakan tebing curam yang tingginya mencapai ratusan tombak lagi pulal licin dan tiada bersemak, bukan saja tak. Bisa dijamah dengan tangan bahkan untuk didaki pun tak mungkin. Setibanya di dasar selat pemuda itu sekali lagi merasa keheranan bercampur kagum, ternyata rumput yang tumbuh di tempat itu subur sekali, bunga beraneka warna menyiarkan bau harum, kicauan burung serta aliran air membuat suasana di sekeliling tempat itu terasa nyaman. Dengan perasaan yang kagum dan tenang lemkong pak segera melanjutkan perjalanannya menuju ke depan. Tiba-tiba ia berseru kaget dan menghentikan langkah kakinya bahkan ia merasa ragu-ragu dengan pandangan metu di hadapannya. Tampak olehnya dua orang bayi bertubuh telanjang yang berbadan putih lagi gemuk sambil bergan dengan tangan sedang berjalan mondar-mandir di sekitar bebungaan di hadapannya, bayi itu kira-kira berusia 4 bulan dan semuanya merupakan bocah pria. Dengan cepat lemkong pak menyusup masuk kebalik tumbuhan bebungahan sambil menyembunyikan diri gumamnya. Ah 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 ah, rupanya bayi hawa murni sedikit pun tidak salah, pastilah bayi hawa murni tokoh silap dari manakah yang sedang berlatih kepandainya di tempat ini Ini kalau ditinjau dari keadaan dua sosok bayi hawa murni itu rupanya jauh lebih besar dan sedar jika dibandingkan dengan bayi hawa murni dari awan hitam pengejar rembulan Oe Ichiho. Kiranya bayi hawa murni dari Oe Ichiho tempo dahulu meskipun dapat meloncat dan lari tetapi belum bisa berbicara, sebaliknya kedua orang bayi tersebut dapat bercakap-cakap hanya saja suaranya lirih dan perlahan sekali dan menyerupai suara nyamuk. Lemkong pak amat terkesiap ia tak berani bergerak secara sembarangan lagi, sebab bisa untuk melatih bayi hawa murni maka seorang paling sedikit harus memiliki tenaga dalam sebesar 60 tahun hasil latihan, lagi pula jika dasarnya kurang kuat maka akan mengakibatkan hal ciri-ciri yang tidak diinginkan. Dalam pada itu kedua orang bayi hawa murni tersebut telah berjalan ke bawah pohon yang pendek dan rindang, mereka berbicara lirih sekali dan entah apa saja yang sedang dibicarakan, setelah itu memanjat ke atas pohon dan duduk di rantinya. Pohon kecil itu luar biasa sekali bentuknya, dahan berwarna putih dengan daun berwarna merah lagi pula bentuk daun itu aneh sekali bersusun-susun bagaikan buah hanggur. Tampaklah kedua orang bayi hawa murni itu sambil memetik daun segera memasukkannya ke dalam mulut dengan nikmat mereka kunyah dan makan daun-daun tadi. Tidak sampai seperminum teh kemudian, sebagian besar daun-daun pohon itu sudah habis termakan oleh mereka berdua, perutnya yang kecil nampak menggunung besar keadaannya semakin menarik hati. Makin melihat lemkong pak merasa semakin tertarik, ingin sekali ia tangkap kedua orang bocah itu dan dicium dengan penuh kasih sayang, tetapi dia tak berani berkutik secara sembarangan sebab pengalaman yang lampau membuat tindak tanduknya kali ini bertambah waspada. Setelah turun dari atas pohon, kedua orang bayi hawa murni itu berjalan menuju ke tepi sungai di situ mereka minum air dengan riang gembira. Belum pernah kujumpai pohon kecil yang begini aneh bentuknya pikir lemkong pak di dalam hati, pastilah pohon itu termasuk benda mustika yang langka sekali di kolong langit, sedang air itu kemungkinan besar adalah air inti bumi yang luar biasa, sungguh tak nyana di tempat seperti ini terdapat aneka ragam benda yang aneh ciri-ciri. Ketika itulah lemkong pak baru sempat melihat jelas bentuk wajah dari bayi hawa murni tersebut, rupanya bayi yang satu berkepala gundul seperti padri dan yang lain punya rambut yang digulung ke atas menyerupai toosu. Hanya gulungan rambut itu jarang sekali. Mungkinkah orang yang sedang menjalankan latihan bayi hawa murni ini adalah seorang padri dan seorang toosu? Pikir pemuda itu di dalam hati kecilnya. Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia membatin lebih jauh. Jangan angan mereka adalah padri naga serta toosu harimau. Tetapi pendapat tersebut dengan cepat dibantah kembali olehnya, ia merasa walau pantenaga dalam yang dimiliki padri naga serta toosu harimau sudah mencapai pada puncak kesempurnaan, namun kepandayan itu masih belum mencapai pada taraf untuk berlatih bayi hawa murni. Lalu siapakah mereka mungkin dua orang di antara tiga orang manusia tembaga itu? Dikala ia masih termenung dengan pelbagai pikirannya, kedua orang bayi hawa murni itu sambil bergan dengan tangan telah masuk kebalik taman bunga yang lebat. Lam Kong Pak mengetahui bahwa di sekitar selat itu terdapat dua orang tokoh mahasakti sedang berlatih ilmu tenaga dalamnya, ia segera berhenti sebentar dengan hati ragu-ragu. Ketika dilihatnya suasana di sekeliling tempat itu tetap sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, ia baru berjalan keluar. Pertama-tama ia mendekati lebih dahulu tepi pohon yang pendek dan bentuknya sangat aneh itu, ia merasa tercium bau harum yang semerbak tersiar keluar dari pohon aneh tersebut, segera pikirnya di dalam hati. Kalau kulihat kera kedua orang bayi hawa murni itu menikmati daun hasil dari pohon ini yang demikian nikmat, mungkin daun dari pohon ini memang enak sekali dimakan. Tanda petik. Sebagai pemuda yang belum hilang sifat kekanak-kanakannya setetah timbul rasa ingin tahu serta keheranan dalam hatinya ia segera memetik beberapa lembar daun tersebut dan segera dimasukkan ke dalam mulut. Semula dia mengira daun pohon yang begitu harum semerbak pasti akan menghasilkan rasa yang manis dan enak dimakan, siapa tabu setelah masuk ke dalam mulutnya ternyata rasa yang didapatkan justru kebalikan dari apa yang ditugas semula, kalau dikatakan kecut tidak kecut pedas tidak pedas pokoknya sangat tak sedap dan memuakan sekali. Pemuda itu mengira dirinya tertipu, dengan cepat ia berusaha untuk memuntahkannya kembali. Siapa sangka ketika daun aneh itu bercampur dengan air liurnya segera membuih dan cair jadi air yang dengan cepat mengalir masuk ke dalam tenggorokannya. Lemkongpak jadi amat terperanjat, pikirnya di dalam hati. Seandainya daun pohon itu beracun, wah bukankah aku bakal mati secara penasaran. Tetapi nasi sudah menjadi bubur, daun tadi telah mencair dan mengalir masuk ke dalam perut sekalipun dia merasa gelisah juga tak ada gunanya dalam hati dia lantas berpikir. Sungguh pahit dan memuakan sekali rasa mulutku, kenapa aku tidak meneguk sedikit air selokan itu untuk menghilangkan perasaan tersebut. Tanda petik Ia segera berjalan mendekati selokan tersebut, kali ini pemuda itu tak berani bertindak secara gegabah lagi, ia jongkok dan mencium dahulu air selokan tadi, setelah merasa tiada bau apapun ia meneguk sedikit dicicipinya lebih dahulu. Dugaannya kali ini ternyata jauh di luar dugaan, air selokan itu terasa manis segar dan nikmat sekali bahkan terasa nyaman di sekitar badan, secara beruntun ia segera meneguk puluhan tegukan setelah itu baru bangkit berdiri. Tidak lama kemudian perutnya terus mual dan bergolak keras sekali, ia terperanjat dan buru-buru mencari sebuah gua kecil untuk duduk mengatur pernapasan. Tidak sampai seperminum teh kemudian bunyi gemerutukan di dalam perutnya telah berhenti hanya saja dari antara kelangkangannya timbul suatu perasaan yang sangat aneh. Seperminum teh kembali sudah lewat tanpa terasa, kali ini dia merasa ubun-ubun di antara kepalanya seakan-akan terbuka sebuah lubang. Ketika ia membuka matanya rasa terkesiap seketika menyelimuti benaknya, rupanya tepat di hadapan tubuhnya berdiri pula seorang bayi hawa murni yang nampak montok dan segar sekali. Lam Kong Pak jadi terkejut bercampur girang buru-buru ia pusatkan perhatiannya dan menekan golakan perasaan yang berkecamuk di dalam dada, ia tak menyangka secara kebetulan berhasil melatih ilmu bayi hawa murni tetapi pemuda itu sadar keberhasilannya ini pasti ada hubungannya dengan daun pohon pendek serta air selokan tersebut. Setelah golakan perasaan dalam hatinya berbasil dikuasai, Lam Kong Pak membuka matanya kembali dan perhatikan bayi hawa murni di hadapannya itu, ia lihat bentuk besaan dari bayi hawa murni tersebut dua kali lipat lebih besar dari bayi hawa murni semula, bahkan berwajah bagaikan pinang dibelah dua dengan dirinya, waktu itu sambil berloncaran dengan riang gembira bayi hawa murni itu berlarian keluar dari gua. Di depan mulut gua bayi hawa murni itu berdiri sambil bertolak pinggang, sejenak kemudian ia angkat kepala seakan-akan sedang berteriak keras, hanya suaranya kedengaran lirih sekali. Tidak lama kemudian dua orang bayi hawa murni yang pertama tadi sambil bergan dengan tangan telah muncul di sekitar sana, sewaktu menyaksikan kehadiran bayi hawa murni lainnya mereka kelihatan agak tertegun, tapi akhirnya dihampiri juga bagi hawa murni tersebut. Bayi hawa murni yang keluar dari tubuh Lam Kong Pak itu masih tetap berdiri sambil bertolak pinggang, sikapnya sangat jumawa dan memandang rendah lawannya, suatu ketika mendadak dia ayun kepalanya yang kecil dan menjotos dada salah seorang bayi hawa murni yang berada di hadapannya. Walaupun Lam Kong Pak merasa amat gelah lisah sekali menyaksikan peristiwa tersebut, namun ia tak mampu buka. Suara ataupun berkutik dari tempat semula, terpaksa dilihatnya bayi hawa murni dirinya itu mengirim satu pukulan keras ke dada lawan. Buuuu! Benturan keras terjadi dan tubuh bayi hawa murni yang termakan oleh jotosan tersebut tergetar mundur satu langkah ke arah belakang. Rupanya bayi hawa murni yang lain merasa tidak puas setelah melihat rekannya termakan oleh pukulan lawan, dia pun ayunkan kepalan kecilnya untuk menjotos bayi hawa murni dari Lam Kong Pak. Beruuk, benturan keras kembali berkumandang di tengah udara, bayi hawa murni dari Lam Kong Pak hanya bergoncang sebentar tubuhnya oleh pukulan itu, sebaliknya bayi hawa murni yang melancarkan serangan tadi tergetar mundur satu langkah ke belakang. Peristiwa ini segera membangkitkan hawa amarah dari dua orang bayi hawa murni itu, mereka serentak ayunkan kepalanya dan melancarkan pukulan gencar ke arah bayi hawa murni dari Lam Kong Pak. Rupanya bayi hawa murni milik pemuda tersebut tidak bodoh, menyaksikan datangnya ancaman ia segera pasang kuda-kuda sambil membacokan telapaknya ke samping bukan begitu saja bahwa di antara pukulannya disertai pula dengan nangin tajam. Beruk dua kali benturan keras memaksa tubuh kedua orang bayi hawa murni itu mundur tiga langkah ke belakang dengan sempoyongan. Rupanya mereka tahu akan kelihayan lawannya tanpa banyak bicara mereka putar badan dan kabur dari situ dalam sekejap meto bayangan tubuh mereka sudah lenyap tak berbekas. Satu ingatan segera berkelebat dalam menak Lam Kong Pak Ia merasa bayi hawa murni sama artinya dengan nyawa kedua dari kehidupan seorang manusia, bukan saja raut mukanya bagaikan pinang di belah dua bahkan tabiatnya setali tiga uang. Contohnya perangai yang diperlihatkan bayi hawa murninya tadi, bukan saja menunjukkan rasa ingin menang sesuai dengan wataknya, bahkan dia pun tidak jari menghadapi kerubutan lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dalam pada itu setelah menyaksikan kedua orang musuhnya kabur, bayi hawa murni itu segera berlarian dan berlompatan masuk ke dalam gua. Kemudian lenyap tak berbekas. Lam Kong Pak merasa bayi hawa murni tadi menerobos masuk lewat ubun-ubun di kepalanya dan terbenam di antara selangkangannya, di mana perasaan aneh tersebut seketika lenyap tak berbekas. Lam Kong Pak segera meloncat bangun dan berjalan keluar dari gua itu, rasa girang yang berkecambuk di dalam dadanya ketika itu sukar dilukiskan dengan kata-kata, ia tak pernah menyangka kalau ilmu sakti yang paling sukar untuk dilatih itu berhasil dikuasai olehnya tanpa sengaja. Mendadak titik. Dari balik pohon ciri-ciri bunga kurang lebih peluhan tombak di sisi gua berjalan keluar seorang padri dan seorang toosu, Lam Kong tak terkesiap. Ternyata dugaannya sedikit pun tidak salah, mereka adalah padri naga serta toosu harimau. Sementara itu padri naga serta toosu harimau pun berseru kaget ketika dilihatnya di hadapan mereka berdiri. Seorang manusia tembaga dan bayi hawa murni yang dijumpainya tadi, mereka sadar bahwa kepandaian silat yang dimiliki orang itu sangat lihai dan sudah mencapai pada puncak kesempurnaan. Padri naga segera maju ke depan dan berseru dengan suara lantang. Keberhasilan yang dicapai si Chu jauh di atas kemampuanku serta how to yeu, hal ini merupakan suatu kejadian yang sangat mengembirakan dan patut diucapkan selamat, dapatkah kami mengelahui nama besar dari si Chu? Tanda tanya. Tai Su terlalu memuji, jawab Lam Kong Pak. Untuk menyelidiki kepandaian tersebut aku telah mengorbankan waktu selama hampir 60 tahun lamanya, tetapi hasil yang berhasil kucapai masih terbatas sekali, hal ini membuat diriku merasa amat kecewa dan menyesal, sebaliknya kalian berdua dalam waktu yang singkat telah berhasil mencapai tingkat setinggi itu, itulah baru merupakan suatu kejadian yang patut dikagumi, sedang mengenai siapakah namaku, untuk sementara waktu tak dapat ku beritahukan kepadamu harap kalian suka memberi maaf. Kalau memang begitu aku sekalian akan mohon diri terlebih dahulu, kata padrinaga kemudian. Cuma sebelum itu ada sepatah dua patah kata hendak ku katakan kepadamu, selat ini merupakan suatu daerah rimba belantarah yang jarang sekali disinggahi manusia, banyak tumbuhan mujijat yang tumbuh di sekitar tempat ini. Situ dapat menemukannya berarti kau pun berjodoh dengan tempat ini aku harap kau suka memegang rahasia untuk sementara waktu, janganlah biarkan orang lain tahu sebab untuk melatih bayi hawa murni seseorang harus seringkali makan daun dari pohon itu serta minum air dari selokan. Itu, dengan demikian ilmunya baru bisa cepat memperoleh kemajuan. Sampai kapan bayi hawa murni baru bisa dilatih hingga sempurna dan setelah sempurna bagaimana jadinya? Pertanyaan ini membuat padrinaga serta toosu harimau jadi melengak sebenarnya mereka mengira Lemkong Pak adalah seorang tokoh silat yang mahasakti, tetapi setelah mengutarakan pertanyaan semacam itu timbulah rasa curiga di dalam hatinya. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa pihak lawan telah berhasil melatih ilmu bayi hawa murni, keberhasilannya itu menunjukkan pula bahwa tenaga dalam yang ia miliki paling sedikit sudah mencapai 60 tahun hasil latihan, bila dikatakan ia tak tahu bagaimana caranya melatih kepandayan hebat itu tentu saja hal tersebut merupakan suatu lelucon yang aneh sekali. Sekalipun curiga baik padrinaga maupun toosu harimau sama-sama tak berani memandang rendah pihak lawannya apalagi mereka semua merupakan tokoh silat yang bersifat terbuka, terhadap pertanyaan itu tanpa berpikir panjang mereka segera menjawab. Dengan hasil yang berhasil dicapai secu pada saat ini kurang lebih satu tahun kemudian dan bayi hawa murni itu pasti akan sudah berhasil bersatu padu dengan tupuhmu, kata padrinaga. Waktu itu asal pikiranmu bergerak maka pihak lawan segera akan terluka oleh serangannya, bila kau tekun berlatih 10 tahun lagi, maka kau akan berhasil melatih tubuhmu jadi kebal dan kuat terhadap segala serangan penyakit ataupun senjata tajam. Tanda petik. LEM KONGPAK banyak mengucapkan terima kasih atas penjelasan itu, maka mereka pun lantas saling berpisah. Sejak itulah LEM KONGPAK selama tiga hari berlatih tekun dalam selat yang terpencil dan jauh dari keramaian dunia itu, kemudian ia bersuit nyaring dan meluncur keluar dari tempat itu. Setelah berada di atas tebing, pemuda itu baru teringat bahwa pertemuan besar manusia tembaga akan diselenggarakan esok pagi, ia segera berangkat menuju ke tebing pemutus usus. Kentongan pertama keesokan harinya LEM KONGPAK telah tiba di tempat pertemuan itu diselenggarakan, yang dimaksudkan sebagai tebing pemutus usus sama sekali. Tidak ada keistimewaan apapun kecuali tempatnya curam berbahaya, lagi pula di sekelilingnya menjulang tinggi batu tebing yang tingginya mencapai puluhan tombak. Di antara tebing ciri-ciri batu curam itu terdapat sebuah tanah datar yang sepintas lalu nampak merupakan tanah berumput biasa namun dalam kenyataan tempat itu merupakan rawa ciri-ciri yang bertanah lunak siapapun yang berdiri di tempat itu seketika akan tenggelam dan terhisap oleh bumi. Dengan tindakan yang enteng dan hati-hati LEM KONGPAK bersembunyi di balik tebing batu itu, perhatiannya dicurahkan ke arah rawa ciri-ciri bertanah lunak tadi. Suasana di sekeliling sana sunyi senyap tak nampak sesosok bayangan manusia pun tetapi tidak jauh dari tebing batu secara lapat-lapat pemuda itu dapat menangkap bayangan manusia yang bergerak. Haruslah diketahui malam itu adalah malam bulan 3 tanggal 15, rembulan bersinar dengan terangnya. Di atas awang ciri-ciri membuat suasana di sekitar tebing batu itu terang benderang bagaikan di siang hari saja, bila bayangan manusia yang bergerak maka LEM KONGPAK segera akan mengetahuinya. Waktu berlalu bagaikan siput yang merangkak, kentongan kedua sudah lama lewat dan LEM KONGPAK sudah berjam ciri-ciri lamanya mengawasi ke arah sekitar tempat itu namun tak nampak seorang manusia tembaga pun yang memunculkan diri di tempat itu. Kentongan ketiga sudah hampir menjelang tiba, seng rembulan sudah bergeser dari tempat kedudukannya dan bayangan yang tertera di bumi pun semakin menyusut kecil. Tiba-tiba berkumandang datang suara gemeruh yang nyaring dan tempat kejauhan tampaklah dua orang manusia tembaga muncul di tempat itu dengan kecepatan bagaikan kilat. LEM KONGPAK segera menduga bahwa kedua orang manusia tembaga yang barusan munculkan diri ini pastilah kakek ombak menggulung serta pangcu dari perkumpulan liok maopang. Dengan mulut membungkam dan tidak menunjukkan suatu tindakan apapun, dua orang manusia tembaga tadi berdiri di tepi rawa ciri-ciri berpasir itu, seakan-akan mereka sedang menantikan sesuatu. Seperminum teh kembali sudah lewat tanpa terasa. Dari kejauhan meluncur datang kembali tiga orang manusia tembaga. Kedua orang manusia tembaga yang datang duluan itu dengan cepat meloncat ke atas rawa-rawa berpasir tadi, tubuh mereka enteng sekali dan bagaikan berdiri di tempat datar saja. Tiga orang manusia tembaga yang datang terakhir itu segera memberi tanda dan mereka pun menerjunkan diri ke dalam rawa-rawa berpasir tadi, dalam posisi mengepung dengan rapat dua orang manusia tembaga yang pertama tadi dikurung di tengah kalangan. Lam Kong Pak yang menyembunyikan diri dengan cepat mengenali kembali ketiga orang manusia tembaga itu sebagai tiga orang manusia tembaga yang masing-masing membawa sebuah senjata payung sangkala serta mempelajari suatu ilmu barisan ketika berada di selat terpencil itu. Sedang dua orang manusia tembaga yang terkurung kemungkinan besar adalah kakek ombak menggulung serta ketua dari perkumpulan Liok Maopang. Suasana hening untuk beberapa saat lamanya, kemudian dua orang manusia tembaga yang terkepung itu turun tangan lebih dahulu, mereka membentak kemudian masing-making orang melancarkan tiga buah pukulan dasyat. Menyaksikan datangnya ancaman, salah satu di antara tiga orang manusia tembaga itu segera membentak keras. Berubah Bayangan manusia saling berseliweran, dalam sekejap matuk ketiga orang manusia itu sudah saling bertukar tempat kedudukan. Tiga gulung angin pukulan yang maha dasyat berhembus lewat dan mengena di tempat kosong. Bla'am Bla'am Bla'am, pasir dan debu berterbangan memenuhi seluruh angkasa bagaikan hujan grimis pasir tadi berhamburan di udara dan rontok kembali ke bumi. Manusia tembaga yang berdiri di posisi tengah itu kelihatan agak tertegun, dengan cepat ia memberi tanda. Kepada rekannya, dua orang itu bersamaan waktunya segera melancarkan serangan, masing-masing mengirim satu pukulan dasyat menghajar ruang kosong di antara ketiga manusia tembaga tadi. Melihat datangnya ancaman yang demikian dasyat, tiga orang manusia tembaga itu segera menghentikan gerakan tubuhnya dan bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Siapa sangka serangan yang dilancarkan kedua orang manusia tembaga itu cuma serangan kosong belaka, ketika mencapai tengah jalan setelah ditarik kembali dan sekuat tenaga mereka kirim tiga buah pukulan berantai yang amat dasyat. Berubah bentakan keras kembali berkumandang memecahkan kesunyian yang mencekam seluruh jagat. Dengan menuju ke arah yang saling berlawanan porosnya, tiga orang manusia tembaga itu saling bertukar tempat kedudukan dalam waktu yang bersamaan mereka pun mengirim satu pukulan gencar. Bla'am! 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 Tiga benturan keras memaksa tiga orang manusia tembaga itu tergetar mundur satu langkah ke belakang. Dua orang manusia tembaga itu segera tertawa seram, jurus-jurus serangan yang aneh dan sakti segera bermunculan mereka tidak beri peluang bagi lawannya untuk merubah posisi barisannya. Serangan kiri suara kanan yang dipergunakan dua orang manusia tembaga itu dalam taktik serangannya seketika itu juga membuat tiga orang manusia tembaga itu jadi kebuakan dan bingung dengan sendirinya. Berubah lagi, mendadak salah seorang di antata tiga manusia tembaga itu membentak keras bersamaan. Waktunya pula payung sengkala yang memancarkan cahaya merah darah bermunculan di udara. Poros sebelah kiri serta poros sebelah kanan berputar kencang gerakan ini memaksa dua orang manusia tembaga itu jadi silau dan pening kepalanya. Traang, Traar, Traang, tiga batang senjata payung sengkala bersama-sama menghajar telak di tubuh dua orang manusia tembaga itu membuat lempengan baju tembaga mereka hancur dan berserakan di tanah. Kiranya pakaian tembaga bagian celana yang dikenakan dua orang manusia tembaga itu sudah terhajar hancur dan robek sehingga kelihatan pakaian dalam mereka, keberhasilan yang dicapai ini seketika mempertebal kepercayaan tiga orang manusia tembaga itu terhadap kekuatan sendiri, payung sengkala di sebelah kiri serta payung sengkala di sebelah kanan dengan cepatnya memaksa dua orang manusia tembaga itu terjebak dan sama sekali terkurung. Traang, Traang, bentura nyaring tiada hentinya, lempengan tembaga berhamburan di atas bumi rawa berpasir jadi bergolak keras membuat suasana nampak mengerikan sekali. Di bawah kepungan ilmu barisan yang amat sakti dan kuat itu, dalam waktu singkat dua orang manusia tembaga tadi sudah dipaksa berada di bawah angin. Tidak sampai lima enam puluh jurus kemudian seluruh lempengan tembaga di tubuh bagian bawah kedua orang itu sudah terpukul hancur sama sekali, bahkan pakaian dalam mereka penuh berpelepotan lumpur dan pasir, keadaan mereka mengenaskan sekali. Dalam pada itu bayangan manusia nampak bermunculan dari balik tebing batu di sekeliling tempat itu, rupanya di sekitar sana telah hadir jago-jago bulim yang amat banyak sekali sedang mengikuti jalannya pertarungan itu secara diam-diam. Suasana di tengah kalangan dengan cepat terjadi kembali perubahan besar tampaklah salah seorang manusia tembaga itu mendadak merubah gerakan tubuhnya dengan gerakan yang cepat bagaikan hembusan angin, ia sambar payung sengkala di tangan orang. Serangan yang dilancarkan sangat mendadak dan sama sekali berada di luar dugaan ini sangat mengejutkan manusia tembaga yang mencekal senjata tersebut, untuk menghindar sudah tak sempat lagi terpaksa ia kerahkan tenaganya untuk membetot kembali. Kraak, dalam perebutan senjata itu tiba-tiba terdengar bunyi nyaring menggema di angkasa, payung sengkala yang dibuat perebutan tadi mendadak patah jadi dua bagian. Rupanya orang yang merampas payung itu menyadari bahwa dirinya tertipu dan payung tersebut bukanlah payung sengkala yang asli, dengan cepat ia tinggalkan lawannya untuk menubruk ke arah manusia tembaga yang lain. Lam Kong Pak menduga manusia tembaga yang turun tangan merampas payung sengkala itu pastilah kakek ombak menggulung, keadaannya yang mengenaskan sewaktu kena dihajar tadi bukan lain adalah siasat untuk mengelabui pandangan musuh, dan bukannya kepandayan yang ia miliki tidak becus. Dalam pada itu manusia tembaga tersebut telah berganti menubruk ke arah manusia tembaga lain dengan suatu serangan yang jitu payung sengkala milik orang itu pun kena dicengkeram dengan telak. Manusia tembaga itu tidak melawan, tiba-tiba ia lepas tangan dan mendorong sengk perampas itu hingga tergetar mundur ke belakang. Kebetulan sekali ketika itu manusia tembaga yang ketiga telah berputar ke arah situ, payung sengkala dalam genggamannya segera diayun ke arah depan. Traaang, sebuah benturan keras berkumandang ke angkasa, sengk perampas menangkis datangnya ancaman itu dengan payung sengkala hasil rampasannya. Lempengan tembaga kembali berhamburan di angkasa, payung yang berhasil dirampas tadi kembali terpukul hancur jadi berapa bagian termakan oleh getaran keras tersebut yang tersisa hanyalah sebuah pegangan payung yang kecil sekali. Dengan demikian maka tinggal sisa sebuah payung sengkala belaka dan payung itulah merupakan payung sengkala yang asli, bahkan orang yang memegang payung tersebut kemungkinan besar adalah manusia tembaga yang memiliki ilmu silat paling tinggi. Dua orang manusia tembaga itu segera tertawa seram dengan gerakan yang nganas mereka segera menerjang ke depan. Berubah bentak manusia tembaga yang memegang senjata payung tersebut. Tiga orang manusia tembaga bersamaan waktunya segera berubah tempat kedudukan, payung sengkala itu pun pada saat yang berbareng sudah berpindah tangan ke arah manusia tembaga lainnya. Dengan terjadinya perubahan ini maka tubrukan dari dua orang manusia tembaga itu mengenai sasaran yang kosong. Tiga orang manusia tembaga itu kembali merubah posisi barisan mereka, bahkan payung sengkala itu pun untuk kesekian kalinya berganti tangan. Sekali lagi tubrukan kedua orang manusia tembaga itu mengenai sasaran yang kosong. Tatkala tubuh mereka bergerak agak lambat. Itulah manusia tembaga yang memegang payung sengkala itu membentak keras serangan segera dilancarkan dan cahaya merah berhamburan di angkasa. Hembusan angin puyuh menderu-deru menebarkan lumpur dan pasir. Suasana seketika berubah jadi mengerikan sekali. Blaam blaam, secara beruntun dua orang manusia tembaga itu termakan oleh dua pukulan dasyat lempengan tembaga berhamburan dan tubuh mereka terpukul mundur lima enam langkah ke belakang dengan langkah sempoyongan. Setelah terjadinya benturan keras ini, boleh dibilang hampir seluruh pakaian tembaga yang dikenakan oleh dua orang manusia tembaga itu hancur berantakan, yang tertinggal hanya topi tembaga yang menutupi raut wajah mereka belaka. Oleh karena itulah semua orang masih tetap tidak tahu siapakah mereka kecuali topi tembaga terpukul hancur pula sulit rasanya untuk mengetahui siapakah mereka. Diam-diam Lemkong Pak terkesiap juga menyaksikan kejadian tersebut. Ia mengetahui sampai dimanakah kedasyatan payung sengkala itu, bagi orang yang memiliki tenaga dalam agak lumayan, asal memegang senjata itu saja niscaya sudah cukup baginya untuk merajai seluruh kolong langit. Kedua orang manusia tembaga itu segera memberi tanda dan bersama-sama menerjang ke arah manusia tembaga. Yang memegang payung sengkala itu, ilmu barisan dari tiga orang manusia tembaga tersebut segera berubah kembali dan payung sengkala tadi berpindah tangan lagi ke arah orang lain. Tetapi rupanya kedua orang manusia tembaga itu sudah dapat meraba perubahan gerak dari barisan tersebut, salah satu di antaranya segera tertawa seram dan laksana kilat menerjang ke depan sambil menyambar ujung payung itu. Lam Kong Pak merasa amat terperanjat andai kata payung sengkala yang maha dasyat itu sampai terjatuh ke tangan pihak perkumpulan Liok Maopang maka bisa dibayangkan akibatnya pasti mengerikan sekali. Terdengar suara bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian, ketika dua orang manusia tembaga itu membetot dengan sepenuh tenaga, tahu-tahu payung sengkala tersebut sudah berpindah tangan. Aduh, ha, celaka seru Lam Kong Pak dalam hati, ia siapunjukkan diri untuk menolong situasi tersebut, tetapi sebelum ia sempat berbuat sesuatu kembali terdengar desiran angin tajam menyambar lewat, tahu-tahu di atas rawa-rawa berpasir itu telah bertambah pula dengan dua orang manusia tembaga. Tatkala menyaksikan senjata payung sengkalanya kena dirampas orang, ketiga orang manusia tembaga itu selap melancarkan terjangan ke depan untuk merampasnya kembali, siapa tahu ternyata dua orang manusia tembaga yang datang terakhir rupanya satu komplotan dengan dua orang manusia tembaga yang pertama tadi, terdengar mereka berseru dengan suara berat. Bukankah kalian berdua telah berhasil layuh cepat mundur ke belakang? Dua orang manusia tembaga itu tertegun karena rupanya mereka sendiri pun tidak tahu siapakah dua orang manusia tembaga yang datang terakhir itu, di saat mereka masih berdiri dengan wajah tertegun itulah salah seorang di antara dua manusia tembaga itu merentangkan sepasang telapaknya ke arah samping, dua pukulan angin puyuh yang dasyat seketika meluncur ke arah depan. Belakang membak dasyat terjadi di atas rawa berpasir itu, di tengah jeritan kaget payung sengkala tersebut kembali kena dirampas oleh manusia tembaga yang datang terakhir itu. Sekali lagi lemkong pak tercengang dibuatnya oleh peristiwa itu, sekarang dia baru tahu bahwa dua orang manusia tembaga yang datang terakhir itu sebenarnya bukan satu komplotan dengan dua manusia tembaga yang pertama, rupanya apa yang dilakukan oleh mereka hanya suatu tipu muslihat belaka. Tetapi siapa pula dua orang manusia tembaga itu jika payung sengkala sampai kena dirampas oleh mereka apa akibatnya sukar dibayangkan mulai sekarang. Begitulah tujuh orang manusia tembaga berdiri pada posisi yang saling berbeda, bersiap sedia untuk turun tangan secara berbareng. Manusia tembaga yang saat itu berbasil mencekal senjata payung sengkala sama sekali tidak kelihatan jari menah hadapi musuh-musuhnya itu karena ia tahu bahwa lima orang manusia tembaga yang datang itu tak mungkin akan bekerja sama untuk menghadapi dirinya. Tiba-tiba manusia tembaga yang barusan kehilangan senjata payung itu membantak keras dan segera menerjang maju ke depan sedang tiga orang manusia tembaga yang lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun juga bergerak maju. Kedepan sambil mencengkeram kepada dua orang manusia tembaga itu. Jelas tujuan dan ketiga orang manusia tembaga itu adalah untuk mengetahui raut wajah yang sebenarnya dari dua orang manusia tembaga itu sedang merebut kembali payung tersebut merupakan tujuan yang kedua. Menghadapi ancaman yang seperti ini mau tak mau kedua orang manusia tembaga itu terpaksa harus mengundurkan diri ke belakang mereka takut topi tembaga yang menutupi raut wajah mereka itu terlepas sehingga muka mereka ketawan. Posisi seperti ini pun segera berlarut lebih jauh, andai kata ketiga orang manusia tembaga itu berusaha merampas payung sengkala itu maka dua orang manusia tembaga yang pertama tentu akan berusaha untuk merebutnya kembali dengan demikian posisi dari manusia tembaga yang memegang payung sengkala kokoh bagaikan batu karang, telapi bila dia ingin berlalu sambil membawa benda itu tentu saja urusan jadi tidak mudah. Tiba-tiba terdengar manusia tembaga yang memegang payung sengkala itu berkata, payung ini merupakan benda mustika dari partai kami, beratus ciri-ciri tahun lamanya turun-temurun dalam partai kami, tiba-tiba puluhan tahun berselang benda ini lenyap tak berbekas dan hingga malam ini baru jatuh kembali ke tanganku, itulah yang dikatakan sebagai barang kembali pada pemilik semula. Andai kata naga pengasingan hadir di tempat ini maka dia akan bertindak sebagai saksi untuk ucapanku itu. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar lima orang manusia tembaga yang lain jadi tertegun, sedangkan lem kongpak segera menyadari akan sesuatu, ia teringat kembali akan perkataan dari ibunya San Hong Siang. Terhadap diri naga pengasingan yang dikatakan payung sengkala itu pun bukan benda milik nenek moyangnya. Tiba-tiba dari balik tebing batu melayang keluar sesosok bayangan manusia, dia adalah naga pengasingan Chu Hang Hang. Sambil berdiri tegak di tepi rawa berpasir serunya dengan suara keras. Aku tidak akan membantah kebenaran dari ucapanmu itu tetapi yang ku ketahui payung sengkala berasal dari partai Gobiye. Andai kata kau mengatakan bahwa benda itu kembali pada pemilik yang sebenarnya maka aku berharap agar kau suka menemui kami dengan wajah aslimu agar kami semua bisa membuktikan benar atau tidak ucapanmu itu. Dua orang manusia tembagat tersebut jadi merasa serba salah tetelah mendengar ucapan itu, mereka berdiri termangu-mangu untuk beberapa saat lamanya, tentu saja mereka tak dapat unjukkan diri di depan umum dengan wajah aslinya. Chu Hang Hang segera tertawa dingin, ujarnya kembali. Kalau kau tidak mau unjukkan raut wajahmu yang sebenarnya, itu berarti bahwa perkataanmu adalah boho. Malam ini setiap orang yang hadir di sini berhak untuk ikut serta dalam perebutan ini. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu dari balik tebin batu segera bermunculan bayangan manusia. Sembilan sosok manusia dengan cepat munculkan diri di belakang perempuan naga pengasingan itu. Orang pertama yang munculkan diri adalah San Hong Xiang, berikutnya adalah tiga orang gadis. Elo Oliang Jan, sepasang manusia jelek dari He Tian, Xiang Hang Ta serta Pek Ligong. Ditambah Chu Hang Hang berarti ada 14 orang jago yang sangat lihai mengurung sekeliling tempat itu. Suasana berubah jadi tegang dan kritis sekali, setiap saat suatu pertarungan sengit bakal berlangsung, pada saat itulah dari balik tebin batu kembali nampak bayangan manusia bermunculan, puluhan jago lihai dari perkumpulan liok maopang hampir pada saat yang bersamaan pada menampakkan diri di tempat itu. Dengan kemunculan para jago sakti itu maka keadaan posisi ketika itu pun segera berubah, kali ini rombongan dari San Hong Xiang sekalianlah yang malahan kena terkepung. Nafsu membunuh menyelimuti seluruh daerah rawa ciri-ciri berpasir itu pertarungan sengit setiap saat bakal meletus di tempat itu. Siapa yang tidak puas silahkan turun tangan untuk coba merampas sendiri benda ini, seru manusia tembaga yang mencekal senjata payung sengkala itu. Karena benda ini aku telah berkelana selama puluhan tahun lamanya dalam dunia persilatan, setelah ini hari aku berbasil mendapatkannya kembali tentu saja tak akan ku berikan lagi kepada orang lain dengan demikian mudah kecuali kalau orang itu memang punya kemampuan untuk merebut sendiri dari tanganku. Tanda petik Dua orang manusia tembaga yang tinggal mengenakan tutup tembaga di atas kepalanya itu membentak keras, serentak mereka terjang ke depan yang satu menerjang ke arah manusia tembaga yang memegang payung sedang yang lain menerjang ke arah tiga orang manusia tembaga lainnya, ia takut mereka turun tangan untuk menghalangi niatnya tersebut. Manusia tembaga yang mencekal payung itu sama sekali tidak turun tangan, rekannya yang berdiri di samping. Dengan cepat berkelebat ke depan dan menyambut datangnya serangan itu. Belak aam, di tengah benturan keras, tubuh manusia tembaga itu terpukul mundur satu langkah ke belakang. Sedang manusia tembaga lain yang menerjang ke arah tiga orang manusia tembaga itu tidak sampai lima jurus serangan dia sudah kena didesak mundur, sejauh tiga empat langkah lebih, posisinya kritis dan sangat berbahaya sekali. Aku rasa kalian semua tak usah membuang tenaga serta pikiran dengan sia-sia, teriak manusia tembaga yang mencekal senjata payung itu, kecuali kalian berlima turun tangan secara berbareng, aku rasa benda ini dengan mudah akan ku bawa pergi dari sini. Tunggu sebentar, mendadak terdengar bentakan keras bergema di seluruh hangkasa, dari balik tebing batu yang tingginya mencapai 20 tombak itu kembali meluncur datang seorung manusia tembaga, gerakan tubuhnya cepat dan luar biasa sekali. Ketika hampir tiba di atas rawa-rawa berpasir tadi manusia tembaga itu kembali mendorong telapaknya mengirim satu pukulan keras. Getaran keras bagaikan guntur membelah bumi hampir saja menggoncangkan seluruh permukaan rawa itu suatu gusuran angin bercampur pasir yang mencapai ketinggian puluhan tombak terjadi di tengah rawa itu. Pada waktu itulah tampak sekilas cahaya putih meluncur keluar dari atas batok kepala manusia tembaga itu, diikuti jeritan kaget bergema di angkasa. Menanti pasir dan lumpur sudah reda, terlihatlah payung sengkala tadi sudah terjatuh ke tangan manusia tembaga yang datang terakhir. Sedangkan manusia tembaga yang lain serta para jago baik dari kalangan lurus maupun dari kalangan sesat yang mengepung di sekitar tempat itu telah berubah jadi manusia berlumpur. Angin malam berhembus kencang, keheningan serta kesunyian mencekam seluruh jagad, sebagian besar para jago yang hadir di tempat itu tidak sempat melihat jelas dengan care apakah manusia tembaga itu merampas payung sengkala tadi dari tangan lawannya. Orang yang terakhir munculkan diri itu bukan lain adalah lemkongpak, sedangkan cahaya putih yang terlintas keluar dari batok kepalanya adalah bayi hawa murni. Ketika ingatan untuk merebut payung sakti itu terlintas dalam benaknya, bayi hawa murni langsung menerobos keluar dari selangkangan dan menyambar payung sengkala itu. Meskipun sebagian besar jago-jago lihai itu berhasil dikelabui oleh gerakannya yang mahasakti itu, dua orang manusia tembaga yang ketika itu sedang mencekal payung tersebut dapat mengikuti semua peristiwa itu dengan jelas. Mereka tahu bahwa lemkongpak adalah manusia tembaga yang telah munculkan diri di lembah terpencil itu. Dengan adanya dugaan ini maka kita pun segera bisa menebak siapakah gerangan dua orang manusia tembaga ini, mereka bukan lain adalah padri naga serta to osu harimau. Dengan payung sengkala di tangan semangat lemkongpak semakin berkobar, pertama-tama ia hendak membongkar lebih dahulu raut wajah dari ketua. Perkumpulan liuk maopang, dengan gerakan yang cepat bagaikan sukna gentayangan ia segera menerjang ke depan. Belah aam. Payung sengkala terbentang lebar, tubuhnya. Menyusup di udara dan meluncur ke depan dengan suatu gerakan aneh tangannya langsung mencengkeram batok kepala manusia tembaga itu. Melihat begitu hebat datangnya ancaman, tentu saja manusia tembaga itu tak berani menyambut datangnya ancaman. Payung sengkala dengan keras lawan keras, tubuhnya buru-buru berkelit tiga langkah ke samping dan segera melancarkan satu babatan ke depan. Belah aam. Tubuh orang itu bergetar keras, dengan sempoyongan ia terpukul mundur tiga langkah ke belakang. Lam Kong Pak tidak menghentikan gerakannya sampai di situ saja, ia menerjang kembali ke depan dan tiba-tiba berbelok ke arah lain. Sewaktu mencapai tengah jalan kali ini ia menerjang manusia tembaga kedua. Traaang, pukulan yang jitu bersarang telak di atas batok kepala manusia tembaga tadi, lempengan tembaga segera hancur berkeping-keping dan rontok ke atas tanah, raut wajah aslinya pun nampak dengan jelas. Kiranya orang itu bukan lain adalah ketua dari perkumpulan Liok Maopang, dan dengan sendirinya manusia tembaga yang lain bukan lain adalah kakek ombak menggulung. Dalam hati kecilnya Lam Kong Pak segera berpikir. Setelah aku mengetabui bahwa manusia tembaga ini adalah ketua dari perkumpulan Liok Maopang, maka tak usah diragukan lagi manusia tembaga yang satu ini adalah kakek ombak menggulung, aku tak usah menggubris dirinya lagi, sekarang yang penting adalah membongkar. Rahasia dari tiga manusia tembaga itu serta mencari tahu siapakah sebenarnya ketua dari perkumpulan Liok Maopang itu-itu. Ia segera pura-pura menerjang ke arah tiga orang manusia tembaga itu, cahaya merah yang amat menyilaukan mata memancar keluar dari senjata payung itu membuat pandangan mata setiap orang jadi silau. Ketika tubuhnya mencapai tengah jalan ia segera berbalik dan menyambar ke atas batok kepala dari ketua perkumpulan Liok Maopang itu. Nampaknya cengkeraman itu segera akan mengenai sasaran, pada saat yang kritis itulah sekuat tenaga kakek ombak menggulung melancarkan sebuah pukulan dasyat. Lam Kong Pak segera tarik kembali cengkeramannya dan mendorong senjata payung ke depan untuk menyongsong datangnya ancaman itu. Beruuk, benturan keras terjadi dan kedua belah pihak sama-sama terpukul mundur sejauh satu langkah ke belakang. Melihat kehebatan musuhnya Lam Kong Pakama terperanjat, ia tak mengira kalau tenaga dalam yang dimiliki kakek ombak menggulung telah mencapai tingkat yang sedemikian sempurna, andai kata ia tidak peroleh penemuan aneh secara berkali-kali, niscaya sulit baginya untuk menundukkan musuh tangguhnya ini. Kakek ombak menggulung sendiri walaupun dalam hati merasa terkejut, tetapi ia sama sekali tidak merasa gentar. Ia menganggap pihak lawan berhasil merebut di atas angin karena di tangannya membawa senjata mustika, andai kata tidak maka keadaan pastilah merupakan kebalikan. Sebenarnya siapa kau terdengar kakek ombak menggulung menegur dengan suara berat? Aku adalah kakek bersedih hati. Apa? Kakek bersedih hati belum pernah aku dengar tentang nama ini. Sekarang bukankah sudah kau dengar? Nah terimalah kembali sebuah pukulanku. Tanda petik. Laksana kilat dia himpun tenaga dalamnya dan mengirim satu pukulan ke depan, pada saat yang bersamaan tubuhnya mendadak meluncur ke depan tiga manusia tembaga itu serta melancarkan sebuah cengkeraman. Kriying, seorang manusia tembaga berhasil ditangkapnya dengan jitu, dalam hati segera pikirnya. Kali ini aku ingin melihat siapakah sebenarnya dirimu itu. Siapa tahu belum sempat ingatan tadi berkelebat dalam benaknya, manusia tembaga yang lain telah menerjang maju ke belakang tubuhnya dia tidak ingin rahasia tentang dirinya ketahuan orang, terancam oleh bahaya terpaksa ia lepaskan mangsanya dan mengundurkan diri tiga langkah ke belakang. Dengan demikian maka dirinya segera terkepung oleh tujuh orang manusia tembaga, sekalipun begitu ketujuh orang tadi sama sekali tiada bermaksud untuk turun tangan bersama-sama. Kakek bersedih hati, tiba-tiba culiak berteriak keras, bukankah kau telah berhasil mendapatkan payung sengkala, kenapa tidak cepat-cepat berlalu dari sini, apakah kau? Tanda petik. HMM lemkong pak mendengus dingin, tujuanku menghadiri pertemuan pada malam ini bukanlah untuk merebut payung sengkala, kecuali kakek ombak. Menggulung serta dua orang manusia tembaga yang memegang payung sengkala tadi, sisanya empat orang manusia tembaga bila berani unjukkan raut wajah aslinya maka akanku serahkan payung sengkala ini kepadanya, aku pasti tak akan mengingkari janji. Beberapa orang manusia tembaga itu tetap membungkam dalam seribu bahasa, mereka saling bertukar pandangan namun tak seorang manusia pun yang menanggapi tawaran tersebut jelas mereka merasa rahasia asal-usul mereka jauh lebih penting daripada pak ayung tersebut. Tiba-tiba terdengar tiga manusia tembaga itu berseru berbareng, kalau memang begitu kami tak mau ikut perebutan ini lagi. Tanda petik. Sambil berkata mereka segera mengundurkan diri dari situ dan berlalu. Manusia tembaga yang barusan kehilangan payung sengkala itu pun berkata. Setelah payung sengkala itu terjatuh ke tanganmu, kami pun merasa berlega hati. Nah, sampai jumpa. Tanda petik. Habis berkata kedua orang itu pun segera putar badan dan berlalu dari situ. Sekarang yang tertinggal hanya kakek ombak menggulung serta ketua dari perkumpulan Liok Maopang saja, terdengar orang itu dengan suara menyeramkan berseru, Sebenarnya kau hendak serahkan payung sengkala itu kepadaku atau tidak? Bukankah payung sengkala berada di sini sahut lemkong pak? Kalau punya kepandayan, silahkan untuk merampasnya sendiri. Tanda petik. HMM kau anggap aku tak mampu untuk merebutnya dari tanganmu. Sahabat lebih baik kurangilah hulahmu itu, hanya bicara kosong sama sekali tak ada gunanya yang penting dicoba dulu. Kakek ombak menggulung segera angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak. HMM, kalau kutin jauh dari kepandayan silat yang kau miliki, rupanya tidak berada di bawah kepandayan silat kelima orang manusia tembaga itu, tetapi sayang sekali kau tak punya otak dan kurang cerdas, bila kau sanggup mempertahankan jiwamu pada malam ini, hal itu sudah merupakan suatu keberuntungan bagimu. Sambil berkata bersama-sama dengan ketua dari perkumpulan Liok Maopang satu dari arah kiri yang lain dari sebelah kanan perlahan-lahan menerjang maju ke depan. Kawanan jago dari kalangan lurus yang menyaksikan kejadian itu segera ikut maju pula ke depan untuk menghadapi segala kemungkinan, tetapi para jago lihai dari perkumpulan Liok Maopang yang mengetahui akan hal itu segera membentak dan menyerang ke depan. Suatu pertarungan sengit pun segera berkobar dengan ramainya. Dengan senjata payung sengkala di tangan, keberanlan serta semangat bertempur dari lem kongpak seketika berkobar, ia membentak keras dan mengayun senjatanya menghantam batok kepala kakek ombak menggulung. Desiran angin puyuh menderuduru, cahaya merah berhamburan di udara, suasana jadi tegang dan mengerikan sekali. Kakek ombak menggulung tidak berani menyambut dengan keras lawan keras, sambil melancarkan sebuah pukulan buru-buru dia mengundurkan diri ke belakang. Belum, pasir dan lumpur beterbangan di empat penjuru, lem kongpak segera menyusul maju ke depan tetapi kakek ombak menggulung serta ketua dari perkumpulan Liok Maopang segera mengundurkan diri sejauh satu tombak lebih dari tempat semula. Lem kongpak mengira mereka cari dan tak berani melanjutkan pertandingan ia tutup kembali payung sengkala itu kemudian menghimpun tenaga dalamnya sebesar delapan bagian dan melancarkan sebuah pukulan dengan ilmu Semhauit Chiang Hoat.